Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan berkait Tindakan aspirasi suprapubis Nah, ada pun indikasinya Yaitu untuk mendiagnosis infeksi saluran Kemi pada pasien Kemudian pada pasien dengan Trauma uretra luas Setelah itu untuk pemeriksaan urin Atau urinalisis dan biarkan urin Pada neonatus dan Anak yang tidak mampu menampung urin Secara pancar tengah Setelah itu pada pasien Dalam sebatan uretra, pasien fimosis Pasien uretritis dan juga para uretritis Nah, ada pun Kontraindikasinya Yaitu pada pasien dengan Kandung kemi yang kecil atau Tidak teraba Ada juga psikatrix karena operasi lawan abdomen sebelumnya Kemudian Tumor kandung kemi Yang belum kita ketahui Itu tadi indikasi dan juga Kontraindikasinya Nah, setelah itu Hal yang pertama kita lakukan sebelum Kita akan dilakukan Yaitu melakukan medical consent terlebih dahulu Nah, hal ini sangat penting sekali Untuk menyambung rasa Kepada pasien ataupun keluarganya Nah, disini kita menyapa pasien dengan ramah Dan memperkenalkan diri kita Serta kita menanyakan keadaan pasien Setelah itu kita memberikan informasi umum Ataupun penjelasan Terhadap pasien atau keluarganya Terkait Tindakan aspirasi suprapubis Yang akan kita lakukan Mulai dari tujuan dan manfaat aspirasi suprapubis Pada pasien Dan juga kita menjelaskan Terkait Jenis alat yang dipakai Di mana tempat Akan dilakukan aspirasi Bagaimana cara aspirasi suprapubis Dan menjelaskan Resiko dalam tindakan yang akan kita lakukan Namun disini kita meyakinkan pasien Atau keluarga pasien Bahwa kita sebagai dokter Akan melakukannya Dengan sebaik mungkin Untuk meminimalisir terjadinya Tindakan tersebut Nah, setelah itu kita memberikan jamin Kepada pasien Bahwa Pemeriksaan ini Aspirasi suprapubis ini Sangat dijaga kerahasiannya Dan pasien Mempunyai hak Untuk menerima Ataupun menolak Tindakan tersebut Dan yang terakhir Kita memastikan kepada pasien Dengan menanyakan Apakah bersedia Untuk melakukan Tindakan ini atau tidak Nah, apabila pasien bersedia Dan menyetujuinya Selanjutnya kita Melakukan pemersahan Alat dan bahan Yang akan kita perlukan Ada pun alat dan bahan Yang diperlukan Yaitu disini Mulai dari Salang tangan steril Duk Bolang steril Jarum 22-23G Dengan panjang 1 inci Untuk anak-anak Kemudian ada Jarum stereo 10 cc Kemudian ada Anastasi lokal Dengan lidokain 1% Kemudian ada Botol Steril Untuk penampung urin Dan Yang terakhir ada Baju Operasi Steril Nah, setelah kita Mempersepan alat dan bahan Kita Memeriksa Semua dan letakkan Pada tempatnya Dan memastikan Tidak ada Kerusakan Atau Kecatatan Pada alat dan bahan Tersebut Semuanya dalam Kondisi baik Dan dapat Bersiapkan Baik Selanjutnya Kita mempersiapkan Penderita Nah, disini Sebelum melakukan Tindakan Kita Melihat terlebih dahulu Darah rutin Mulai dari Trombosit PT PT Dan waktu Perdarahan Setelah itu Sebelum tindakan Kita lakukan Kita meminta Pasien untuk Minum air Yang banyak Terlebih dahulu Kemudian setelah Minum Pasien diminta Untuk Posisi berbaring Dengan Terlentang Dan kita Harus memastikan Kandung kemi Pasien berisi Dengan penuh Kita dapat Melakukannya Mengeceknya Dengan cara Perkusi Di daerah Suprapubis Ataupun Menggunakan Bantuan ISG Bila Tersedia Nah, setelah itu Kita memasang Urine back Kolektor Untuk Mengantisipasi Apabila Pasien Mixi Secara Spontan Nah, setelah itu Kita melakukan Persiapan diri kita Terlebih Dahulu lagi Kita melakukan Cuci tangan Asepsis Menggunakan sarung Tangan steril Pada kode tangan kita Dan Kita sebagai Pemeriksa Berdiri di Sisi kanan pasien Nah, setelah itu Kita Melakukan Aspirasi Suprapubis Nah, disini Kita tentunya Membersihkan Dan melakukan Desinteksi Pada daerah Suprapubis Pasien Dengan menggunakan Betadene Setelah itu Kita menutup Daerah Sekitar Suprapubis Dengan Duk steril Tadi Sehingga Daerah yang muncul Ini atau yang terbuka Hanya Daerah yang dibutuhkan Untuk melakukan Tindakan Aspirasi Suprapubis Setelah itu Kita tentukan Titik tempat Untuk melakukan Fungsi Yaitu Pada garis Tengah 0,5 Sampai 1 cm Di atas Simpsis Pubis Nah, disini Bila perlu Dilakukan Anastasi lokal Di daerah Tindakan yang akan Kita lakukan Dengan Krim Anastasi Topikal Nah, disini Kita menunggu Kira-kira 5 menit Agar Penderita tidak Merasa sakit Ketika Tindakan Aspirasi Yang kita lakukan Nah, disini Dengan menggunakan Jarum 23G Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kita melakukan Aspirasi Sedalam 3 cm Dengan posisi Jarum Membentuk sudut 10-20 derajat Dari Garis tegak lurus Nah, disini Sewaktu Jarum Suntik Ini mencapai Jaringan Sukutan Plunger Spuit Tadi Ditarik Untuk membuat Tekanan negatif Nah, selanjutnya Secara perlahan-lahan Kita masukkan Jarum Lebih dalam Sambil Melakukan Aspirasi Nah, disini Jarum masuk ke dalam Kandung kemih Ini ditandai dengan Keluarnya urin Di Dalam Spuit Nah, bila urin sudah Keluar Kita Menghentikan Tusukan yang Kita lakukan Nah Kemudian Jika kita merasa Jumlah urin yang kita ambil Sudah cukup Kita Cabut jarum Sambil Menekan Tempat penusukan Dengan Kasas steril Nah, setelah itu Kita Membuka Duk yang Terpasang tadi Dan Urin yang kita Peroleh tadi Kita masukkan Kedalam Botol Penampung Urin yang telah Kita sediakan Nah Jadi Semua Tindakan telah Selesai Kita Melakukan Dekontaminasi Terhadap Sarum tangan Yang kita gunakan Kita masukkan Kedalam Basun Tadi Yang berisi Klorin 0,5% Kita gosokkan Kedua tangan kita Kita bersihkan Dari Bercak-bercak Cairan tubuh Atau duk tubuh Yang menempel Pada sarum tangan Setelah itu Kita Lepaskan Sarum tangan kita Dan Buang Kedalam Tempat Sampah Medis Dan Yang terakhir Yaitu Kita Lakukan Cuci tangan Asepsis Kemudian Setelah kita Membuat cuci tangan Secara bersih dan tentas Kita memberikan Penjelasan kepada Pasien Bahwa Tindakan Aspirasi Prahubis telah Dilaksanakan Dan Tak lupa Kita Membaca Alhamdulillah Baiklah Itulah tadi Penjelasan terkait Aspirasi Prahubis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ok